Pendamping angsa liar mengunjungi rumah sakit dan tinggal di depan pintu. Angsa liar terluka dan dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Pendamping angsa mengunjungi rumah sakit dan tinggal di depan pintu. Tidak pernah pergi. Seikor angsa liar di Amerika Serikat terluka dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Marga Satwa Pasangannya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk dan tinggal di pintu. Dia tidak pernah pergi dan mengetuk pintu untuk menarik perhatian. Angsa liar yang terluka itu bernama Arnold. Center di Amerika Serikat memposting sebuah posting di platform sosial yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 bulan Juli, Salah satu staff dari Satwa liar melihat ada angsa merasa sulit untuk bergerak di kolam dekat pusat dan terus jatuh. Jadi mereka buru-buru mengeluarkannya dari kolam dan diselamatkan lalu dibawa kembali ke pusat untuk perawatan. Setelah diagnoses dan dirawat, ditemukan bahwa Arnold mengalami cedera kaki dan memerlukan pembedahan. Pada tanggal 14 bulan Juli, ketika dokter hewan sedang bersiap untuk melakukan operasi pada Arnold, dia mendengar ketukan kecil di pintu masuk klinik dan menemukan bahwa pasangan Arnold sedang mencoba masuk ke klinik. Staff mencoba membalut dan merawat Arnold di pintu agar pasangannya bisa melihatnya. Arnold mengalami cedera kaki dan membutuhkan operasi. Senter menunjukkan bahwa dia tidak tahu bagaimana rekannya atau pasangannya menemukan tempat ini. Selama operasi, dia tetap di pintu dan mengawasi dengan tenang dan tidak pernah pergi sejenak pun. Setelah operasi selesai, staff membuka pintu dan membiarkan mereka bertemu dan mereka begitu rukun. Pusat tersebut menyatakan bahwa Arnold akan membutuhkan beberapa minggu perawatan untuk pulih. Selama waktu ini, dia akan mencoba membalut dan merawat Arnold di pintu agar pasangannya bisa melihatnya. Pusat juga menunjukkan bahwa orang sering bertanya apakah mereka bisa datang untuk mengunjungi hewan mereka di rumah sakit. Tetapi, untuk alasan keamanan, mereka umumnya tidak mengizinkan orang untuk mengunjungi hewan di rumah sakit. Kali ini, mereka membuat pengecualian untuk mengizinkan mitra Arnold untuk mengunjungi. Arnold mengalami cedera kaki dan membutuhkan operasi. Nah, teman-teman, itu tadi angsa liar yang terluka dan dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Jadi, ada salah satu staff dari satwa liar, itu melihat ada angsa di kolam yang kesulitan untuk berdiri dan sering jatuh. Lalu, dia melihat dan mencoba untuk menolongnya. Setelah diselidiki, ternyata kakinya terluka. Dan lalu, dibawa ke rumah sakit untuk diadakan atau untuk memperoleh operasi ya, untuk pemulihan. Dan selama pemulihan, tentu saja harus dirawat di rumah sakit. Jadi, hari pertama untuk operasi tadi, si dokter dan perawatnya itu melihat ada ketukan kecil di pintu klinik ya. Biasanya kan klinik ada pintu kaca yang terbuka. Terus, setelah si dokter tadi melihat, ternyata ada angsa juga. Angsa itu tadi pasangan dari si angsa yang mereka tolong di kolam tadi. Itu pasangannya. Lah, dokter tadi terkejut. Kok dia tahu dan bisa datang ke rumah sakit atau ke klinik itu tadi bagaimana ya? Akhirnya, si dokter tadi membiarkan si angsa pasangannya tadi di depan pintu untuk melihat Arnold di operasi. Jadi, selama operasi, si angsa pasangan dari Arnold tadi tetap berdiri tenang di depan pintu dan melihat ke dalam klinik melihat si Arnold di operasi. Jadi, dokter sengaja membiarkannya dia melihat di depan pintu. Jadi, tidak mengganggu atau tidak mengusirnya. Dan setelah operasi selesai, si dokter membuka pintu klinik tadi dan membiarkan pasangan Arnold masuk dan mungkin berbincang-bincang atau mungkin bercakap-cakap untuk menumpahkan rindu atau menanyakan kabarnya gitu ya, teman-teman. Jadi, sama si staff dan dokter tadi, dia membiarkan Arnold berkunjung dan melihatnya sewaktu-waktu selama perawatan. Tentu saja si Arnold ya gembira dan itu mungkin bisa membantu memulihkan sakit bekas operasinya. Jadi, si dokter memang baik hati ya, membiarkan mereka saling bertemu melepaskan atau menanyakan kabarnya gitu. Jadi, bagi Arnold tidak kesepian dan bisa membantu kecepatan penyembuhan dari operasi kaki tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng agar teman-teman bisa selalu mendapatkan info terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.